Oke guys, masak taripang di rumah laut guys Karena udah lama banget aku gak masak dan juga makan taripang Jadi kali ini aku mau masak taripang guys Dan buat masak taripangnya ini aku harus meluncur dari rumah pohon ke rumah laut guys Oh iya banyak banget juga sih yang nanya Taripang itu bisa dimakan atau tidak? Sebenernya sih ada berbagai jenis taripang guys Ada yang bisa dimakan, ada juga yang tidak Dan kali ini tuh aku mau tunjukin taripang yang bisa dimasak dan juga dikonsumsi guys Dan taripangnya tuh ada di bawah penangkaran rumah laut Dan disini tuh aku minta tolong sama adek aku buat ambil taripangnya guys Karena air laut sedang pasang ini mereka menyelam di dalam laut guys Dan ini dia guys taripangnya Oh iya ini tuh jenis taripang gamat atau taripang emas guys Nah guys tidak semua jenis taripang itu bisa dikonsumsi ya guys Dan juga harus dengan cara pengolahan yang benar Nah ini langsung aja kita masak dulu taripangnya Ini aku masak 2 ekor ya guys Dan nanti tuh taripangnya bakal mengecil guys Nah ini kita tunggu sampai taripangnya matang ya guys Dan disini tuh adek aku menemukan taripang lagi guys Ini jenis taripang